Anda kembali menyaksikan program Live Real Count bersama saya, Siska Mawaski. Perdebutan suara anggota DPD RI wilayah Jawa Tengah cukup ketat. Berdasarkan data Real Count KPURI pukul 10 lebih 1 waktu Indonesia Barat, jumlah data yang masuk sudah mencapai 82,45 persen. Dua nama yakni Tas Yassin dan Casita Ariwi Katmandu, memimpin prolehan suara dan hanya punya selisih yang tipis. Tas Yassin melesat dengan prolehan suara 20,36 persen atau 2.692.224 suara. Kemudian disusul oleh Casita yang merupakan petahana yakni 18,89 persen atau 2.498.287 suara. Casita Ariwi Katmandu merupakan politisi PDI Perjuangan sekaligus Putri Politikus Senior PDIP Bambang Urianto atau dikenal dengan Bambang Pacul. Sementara itu angka yang diperoleh Tas Yassin mengungguli para petahana seperti Abdul Holi, Denti Ekawi Di Pratiwi, dan Bambang Sutrisno. Untuk diketahui, Tas Yassin merupakan mantan wakil gubernur Jawa Tengah saat kepemimpinan Ganjar Pranowo. Satakan berkompetisi pada Pilek 2024, Putra K.H.J. Maimun Zubair atau Bah Mun ini memilih mundur dari jabatannya sebagai wakub jateng. Ada pun program yang diusung Tas Yassin yakni terkait pendidikan agama. Satu di antaranya adalah insentif pengajar keagamaan. Tak hanya terbatas untuk agama Islam, tapi juga untuk guru agama lainnya. Proses real account dari KPU RI menunjukkan sejumlah fakta baru mengenai proses Pilek 2024. Utamanya terkait nama-nama besar yang ikut mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ada yang berpotensi lolos, ada pula yang tidak. Meski mendapat perolehan suara yang cukup banyak. Hal ini terjadi karena Partai Kendaraan Paracalek ini belum bisa menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Untuk diketahui, ambang batas parlemen merupakan syarat bagi partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Parliamentary threshold digunakan untuk menentukan jatah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bagi partai dengan perolehan suara minimal 4%. Lalu siapa sajakah mereka yang berpotensi gagal masuk senayan meski mendapat suara yang cukup banyak? Pertama ada istri ketua Partai Perindo, Liliana Tanusudiyupyo yang maju melalui DAPIL DKI Jakarta II. Liliana sejauh ini sudah mendapat 17.408 suara, cukup banyak, bahkan tertinggi dibanding pesaingnya di Perindo dengan DAPIL yang sama. Namun hal tersebut tidak cukup, bahkan bisa hangus selantaran berdasarkan data terbaru. Pada selasa 20 Februari, Partai Perindo baru mendapat 2,45%. Kedua ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PASI Grace Natali yang memperoleh angka cukup tinggi yakni 37.968 suara. Jumlah ini bahkan tertinggi di DAPIL DKI Jakarta II. Sama seperti Liliana, Grace juga terancam tidak lolos ke DPR RI, walaupun memiliki suara tinggi karena partainya tidak mencapai parliamentari threshold. Selanjutnya ada caleg PSI Ade Armando dan Valdo Maldini. Pada selasa 20 Februari, Ade memimpin perolehan suara PSI di DAPIL DKI Jakarta II dengan angka 26.576 suara. Sedangkan Valdo Maldini memimpin suara PSI di DAPIL DKI Jakarta II dengan angka 17.218 suara. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!